Kemelut di Cakrabuana Jilid 10. Maka kendati sudah diumumkan bahwa seluruh penduduk sindang kasih ikut agama baru belum tentu istilah seluruh itu berarti semua. Yang tak setuju dengan keadaan ini memilih memberontak. Dan agar mendapatkan dukungan masa maka mereka mengatasnamakan tokoh mereka sendiri yang populer di masa itu namun hidupnya teraniaya. Begitu kira-kira yang tengah dipikirkan dan yang jadi dugaan hati purbah jaya. Namun benar atau tidak dugaannya ini, yang jelas, pasukan siluman nyirambut kasih memang ada dan terasa mengganggu ketenangan masyarakat. Keutuhan persahabatan antara sumedang larang dan talaga pun terganggu oleh kehadiran pasukan misterius ini. Purbah jaya amat bergeirah dalam mengikuti upaya pengejaran ini. Mungkin dia ingin ikut menyelesaikan masalah keberadaan kelompok ini, namun bisa juga hanya karena rasa penasaran semata meta. Siapa orangnya yang tak tertarik kepada masalah yang bersifat misteri? Ya, purbah jaya ingin sekali menguatnya. Kalau urusan ini bisa dia ikut selesaikan dan dilaporkan kepada penguasa di Karbin, mungkin dia akan dapat acungan jempol. Atau setidaknya orang tahu bahwa kehadiran dirinya di Karbin tidak percuma. Sesudah cukup lama keluar masuk belantara, akhirnya rombongan pun bisa menemukan kembali jalan pedati. Rombongan tujuh orang dengan dua orang luka ini mulai menempuh perjalanan kembali dengan jalan kaki berhubung kuda mereka hilang. Namun Wista tetap rel dan menyayangkan alau kuda mereka yang bagus-bagus hilang tak tentu rimbanya. Sudahlah. Mengapa kau kerjanya mengeluh saja Yaksa mengomel? Bukannya aku mengeluh karena aku tak bisa naik kuda tapi itu kan kuda mahal. Kau sendiri tak mungkin mampu beli, bantah Wista sambil berjalan tertatih-tatih padahal Purbajaya tahu pemuda ini tak menderita luka apapun. Tidak apa. Kuda hilang dan kita jalan kaki, ini adalah bagian dari pelatihan, kata Ki Dita menengahi. Tapi apakah lukanya Aditya dan Yaksa pun bagian dari pelatihan, Ki Guru Wista penasaran. Aditya memang luka memar di punggung karena bantingan Ki Sudirja ke batang pohon. Yaksa malah lebih parah lagi. Sebelum dia dibanting ke batang pohon seperti Aditya, dia telah banyak luka bacokan ketika melawan komplotan perampok. Menerima pertanyaan yang lebih terasa sebagai rasa penasaran dari Wista, Ki Dita hanya menghela nafas. Aku anggap itu sebagai pelatihan juga, sebab kehidupan penuh bahaya bagi seorang ksatria di masa-masa mendatang pasti lebih besar lagi dari hanya ketimbang diganggu perampok, jawab Ki Dita akhirnya. Kehilangan kuda malah tak berarti apa-apa ketimbang kehilangan nyawa, Ki Bagusura ikut menimpali. Dan kau harus membiasakan diri bisa berjalan kaki sebab perjalanan di masa-masa mendatang pun tak selamanya menggunakan kuda, kata Ki Dita lagi. Saya tak cemaskan saya pribadi. Tapi lihatlah dua orang sahabat saya, mereka kepayahan, Wista memberi alasan. Dan alasan ini memang tepat. Di bawah berjalan jauh seperti ini, Aditya dan Yaksa nampak kepayahan. Namun demikian, Ki Dita perlu meneliti, bagaimana, apakah kalian kuat melanjutkan perjalanan tanyanya kepada Aditya dan Yaksa. Sebetulnya saya kuat tapi, ya, cukup menderita, awap Yaksa. Saya pun kuat tapi amat payah, Aditya ikut mengeluh. Kalau begitu, kalian berdua tidak perlu ikut, kata Ki Dita. Kalau kami tak perlu ikut, mesti tunggu di mana tanya Aditya. Rupanya dia pun tak senang kalau kemampuannya dilecehkan. Kita ini tengah mengikuti jejak orang yang berjalan di muka. Kalau kita berjalan lamban seperti kalian, orang yang kita buru akan semakin jauh jaraknya dari kita yang di belakang ini, kata lagi Ki Dita. Saya mungkin bisa berjalan cepat, jawab Yaksa. Saya pun mungkin bisa, Aditya tak mau kalah. Bagus kalau begitu, jawab Ki Dita sambil mengajak yang lain untuk berjalan cepat. Semua orang mempercepat langkahnya. Baru beberapa ratus dipasaja, Aditya dan Yaksa sudah kepayahan. Begitupun Wista yang tak menderita luka, keringatnya sudah banyak membanjir di sekujur tubuhnya. Napasnya pun terdengar ngos-ngosan dan dari mulut serta hidungnya keluar wat putih seperti ular naga dalam dongeng. Karena jarak ketiga orang itu semakin lama semakin terpisah jauh dari kelompok yang berjalan cepat di depannya, Purbajaya memilih berjalan paling belakang saja. Dia tak percaya kalau Aditya atau Yaksa bisa-bisa mengimbangi langkah orang yang berjalan cepat di depan. Baiki Bagus Sura ataupun Ki Dita adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan, begitupun Paman Ranung. Dengan demikian, kemampuan berjalan kaki ketiga orang itu pasti bagus. Aditya dan Yaksa walaupun diberi kesehatan, belum tentu bisa mengimbanginya. Dalam waktu yang singkat, ketiga orang tua itu sudah jauh dan tak terlihat ketika jalan mulai berkelok-kelok. Kalau salah satu dari kalian ada yang capek, saya sanggup menggendong, kata Purbajaya yang jalan di belakang. Cih, memangnya aku anak kecil Yaksa mendelik dengan suara ketus. Ketika mendengus, ada wat putih keluar dari hidungnya, lucu sekali kelihatannya. Saya tak mempersoalkan anak kecil atau bukan. Orang dewasa kan bisa capek jawab Purbajaya. Yaksa tak mau menimpali. Barangkali engkau yang sudah capek, Aditya giliran Aditya yang ditawari. Namun Aditya menjawab pun tidak. Dia hanya palingkan wajah dengan cepat. Kau kesana kemari mau jual jasa, bagaimana bisa gendong semua orang? Tanya Wista tiba-tiba. Tentu tak sekaligus semua. Kan aku bisa gendong satu-satu. Sampai ke satu tempat di depan, orang pertama saya turunkan, lantas lari lagi ke belakang untuk menggendong kedua dan seterusnya. Kau katakan, orang kedua dan seterusnya? Maksudmu, aku pun mau kau gendong, Purba tanya Wista bergeirah. Mengapa tidak? Kan aku tadi hanya menawari, kalau ada yang capek dan bukan kalau ada ayang luka, jawab Purbajaya. Mete Wista berbinar tapi Aditya dan Yaksa malah kian cemberut juga. Apa aku kelihatannya capek? Purba tanya Wista ragu-ragu. Purbajaya meneliti. Ada keringat deras di wajah Wista, ada awap putih semakin tebal di hidung Wista, karena oleh dirinya sengaja dikembang kempiskan napasnya. Lantas Purbajaya berkata, menurut hasil pemeriksaanku, kau memang seperti capek. Tapi mungkin aku salah duga. Kalau aku salah menuding nanti aku disemprot kemarahan lagi, kata Purbajaya gurau. Tidak, aku memang capek, Purba. Wista merengek, membuat sebal kedua temannya. Wista, jangan banyak bicara dengan pemuda pembual dan pemogoran ini, teriak Aditya tak bisa menahan rasa kesalnya. Aku hanya menguji si dungu ini saja. Dia akan menyangka kalau aku tak punya kemampuan apa-apa. Lihatlah, aku punya ilmu lari cepat dan bisa mengejar guruku teriak Wista. Dan mulutnya menghitung sampai tiga. Pada hitungan yang ketiga, Wista pun melesat lari. Purbajaya pun ikut lari di belakang Wista. Namun baru saja beberapa saat, napas pemuda itu ngos-ngosan dan uap putih keluar lebih banyak dari hidung dan mulutnya. Sebentar saja dia pun sudah berhenti berlari dan duduk melosoh bersandarkan sebuah batu terjal. Aku sebenarnya tak bisa ilmu lari cepat, purba. Tanda petik. Mungkin gurumu tidak sungguh-sungguh memberimu ilmu lari cepat, hibur purbajaya. Memang belum diajarkan, sih. Sepulang dari muhibah ini, pasti dia memberikannya. Mengapa kau begitu yakin? Loh, semua guru akan memberikan apa yang terbaik buat muridnya, jawab Wista. Ah, ki guru hanya lebih mementingkan pembayaran yang tinggi saja, sementara aku tak dilatih dengan benar, keluh Wista. Ah, masa iya? Kau tak tahu, dari ayahku dia dapatkan rumah kediaman yang pantas. Dia pun diberi kuda yang baik, bahan makanan berlimpah, pakaian dari negeri lain, bahkan saban bulan ada kiriman uang logam negeri parasi. Coba, kurang apa ayahku? Sementara aku, begini-begini saja, Wista memberengut. Purbajaya tersenyum. Mungkin benar omongan Wista mungkin tidak. Biasanya orang yang ingin menutupi kelemahan dirinya suka menjelekan orang lain, sehingga terkesan kelemahan dirinya itu karena kesalahan orang lain. Mari kita berangkat lagi. Coba liahat, dua sahabatmu sudah bisa menyusulmu ajak Purbajaya menarik tubuh Wista supaya berdiri. Aduh, kakiku terkilir, Purba wah, celaka. Aku pasti tak bisa jalan, Purba. Wah, wah. Jangan wah-wah-wah-wih-wih saja. Cepat kegendong aku desak Wista dan kedua tangannya sudah merangkul punggung Purbajaya. Terpaksa Purbajaya menggendong pemuda cengeng ini. Kau tak biasa jalan jauh rupanya, kata Purbajaya sambil menggendong Wista. Itu lantaran kesalahan kedua orang tuaku. Sejak kecil aku disuruh diam di rumah melulu. Jauh sedikit aku dicari kemana-mana, jawab Wista. Kasihan. Lo, apa aku ini orang papa sehingga mesti kau kasihani Wista tersinggung. Maksudku, kau mesti dikasihani sebab hidup hanya menerima rasa manja orang tua. Diberi kemanjaan tandanya disayangi orang tua. Itulah hidup beruntung. Kau kuat berjalan jauh, apakah kau tidak pernah menerima kasih sayang orang tua Purba? Selintas ucapan Wista ini lucu. Namun bagi Purbajaya terasa amat pahit. Benar ucapan Wista, Purbajaya tak pernah menerima kasih sayang orang tua. Jangankan kasih sayang, diberi kesempatan bertemu muka pun tidak Purbajaya sedih. Dan untuk menekan rasa sedihnya, dia berlari cepat, cepat sekali. Sampai-sampai Aditya dan Yaksa pun tertinggal semakin jauh. Sampai-sampai tubuh Wista pun seperti menggigil tanda dia memang kedinginan karena adanya angin kencang menerpa tubuhnya. Penagamu hebat, Purba, Wista memuji sejujurnya sambil kedua tangannya berpegang erat pada bahu Purbajaya. Gurumu pasti sakti sekali, kata Wista lagi. Tapi gurumu pun hebat, jawab Purbajaya. Aku malu, masa guruku hebat aku sendiri letoi begini, keluh Wista. Aku dilatihki guru sudah lama. Kau pun lama-kelamaan akan memiliki kepandayan hebat. Mungkin kelak bisa melebihiku. Dan itu bergantung kepada keteguhan usahamu, Wista, kata lagi Purbajaya. Wista ingin terus mengajaknya bicara namun Purbajaya malah memberikan tanda agar pemuda itu menutup mulutnya. Berbarengan dengan itu, Purbajaya menghentikan lari cepatnya. Ada apa tanya Wista heran? Ada pertempuran. Tanda petik. Di mana Wista celingukan ke kiri dan ke kanan. Saya baru dengar suaranya saja, jawab Purbajaya miringkan kepalanya dan matanya terpejam. Aku tak dengar suara apa-apa. Potong Wista ikut miringkan kepala. Ada. Ada ku dengar dan tidak-tidak begitu jauh, kata Purbajaya lagi sambil menurunkan tubuh Wista dari gendungannya. Wista, kau tunggu di sini, kata lagi Purbajaya. Ah, aku pilih ikut saja. Kau akan terlibat pertempuran, padahal hari-hari belakangan ini kau terus-terusan bertempur. Kata Purbajaya, itu tak baik bagi kesehatanmu. Sambung Purbajaya tapi bicaranya cukup serius. Namun Wista memberngut sepertinya tak suka Purbajaya berkata begitu. Saya harus cepat-cepat membantu mereka. Saya rasa gurumu dan kibagus surah dikeroyok orang, tutur Purbajaya. Apalagi begitu, aku harus bela guruku desak Wista. Purbajaya tersenyum. Mungkin baru kali ini Wista merasakan bahwa keberanian itu suatu kebanggaan. Oleh sebab itu, Purbajaya tak menahannya. Dia mengangguk mengiakan dan setelah itu dia melesat pergi menuju suara yang didengarnya. Dia inginkan, semakin cepat meninggalkan Wista bakal semakin cepat pula tak memberikan peluang bagi pemuda itu untuk melibatkan diri dalam pertempuran. Purbajaya yakin kibagus surah, kibita dan paman ranu tengah menghadapi lawan-lawan berat. Kalau Wista yang kepandayanya belum seberapa ikut terjun, khawatir akan jadi gangguan saja. Tempat di mana pertempuran terjadi memang tak begitu jauh kalau tadi tidak terlihat, karena jalan pedati banyak ke lokan. Dan ketika tiba di tempat pertempuran, memang benar kibagus surah, kibita dan paman ranu tengah dikeroyok belasan orang. Yang amat aneh, kibagus surah dan paman ranu mendapatkan tekanan berat sebab dikeroyok lawan dengan jumlah lebih besar ketimbang pengeroyokan terhadap kibita. Purbajaya agak sedikit lega ketika kisudireja pun ada di sana dan sama menghadapi para pengeroyok. Siapakah yang tengah dihadapi kibagus surah? Tidakkah mereka anggota pasukan siluman nyirambut kasih? Purbajaya lebih mendekatkan dugaannya ke arah itu. Belasan orang yang dilawan kibagus surah kepandayanya rata-rata tinggi dan memiliki gerakan aneh yang tak biasa dilakukan oleh ahli-ahli yang telah dikenal di negeri Karben, misalnya. Gerakan mereka aneh dan sedikit ganas dan sepertinya tak memberikan peluang bagi lawan untuk balas menyerang. Mereka melakukan pengeroyokan dengan membentuk kerjasama yang amat baik, saling menutup dan saling memberi peluang agar teman bisa melakukan serangan dengan baik. Mereka bahkan bisa membentuk sebuah formasi tempur yang baik sehingga kepungan rapat yang mereka lakukan sulit ditembus baik oleh kibagus surah maupun oleh paman ranung. Hanya kisudireja seorang yang sanggup mengimbangi gempuran para pengeroyok. Kendati dia tak bisa balas menyerang namun serangan lawan bisa dihambat. Kidita pun sama di kepung. Namun jumlah pengepungnya tak begitu banyak dan mereka tidak membentuk formasi tempur khusus. Ini adalah pertempuran tak adil. Masa kibagus surah dan paman ranung begitu ketat menghadapi perlawanan, sementara kidita santai-santai saja. Sepertinya kelompok penghadang ini hanya akan menitik beratkan perhatiannya untuk menyerang kibagus surah dan paman ranung saja. Purbajaya tidak bisa banyak berpikir sebab dia harus segera menerjunkan diri ke kancah pertempuran untuk membantuki bagus surah. Orang tua ini sudah nampak kepayahan. Di sana sini sudah terlihat luka berdarah karena goresan senjata tajam. Paman ranung bahkan lebih parah lagi. Bahu kanannya banyak mengucurkan darah karena tertusuk pedang. Purbajaya harus berhati-hati sebab baik gerakannya maupun tenaga dalamnya, para pengeroyok terlihat hebat. Dalam satu gebrakan saja Purbajaya hampir terluka oleh tusukan pedang dua orang lawannya yang melakukan serangan hampir berbareng. Mereka melakukan serangan dari dua jurusan, masing-masing mengarah kepada bagian tubuh yang lemah. Purbajaya agak sulit untuk memastikan serangan lawan sebab dia baru saja meloncat ke dalam arna. Menerima serangan secepat itu, seharusnya tubuh Purbajaya mundur dengan jalan menotolkan ujung kaki menjauh ke belakang. Namun usaha seperti itu akan percuma saja. Selain ketika tadi meloncat ke tengah arna tubuhnya doyong ke depan juga karena serangan lawan dari depan demikian cepatnya. Satu-satunya Ker dalam memecahkan serangan ini bukan dengan menghindarinya, melainkan dengan menyampoknya. Oleh sebab itu Purbajaya segera melakukan tindakan cepat. Ketika serangan pedang meluncur mengarah mata, Purbajaya mengangkat tangan kanannya. Bukan untuk merebutnya, melainkan untuk menyampok punggung pedang keras-keras dari atas mengarah ke bawah. Si penyerang seperti terkejut menerima perlawanan seperti ini. Dan kesempatan ini digunakan oleh Purbajaya untuk kian menekan lawan. Tenaga tangkisan dan sampokan dilakukannya sepenuh tenaga. Menerima sampokan amat keras ini, batang pedang meluncur ke depan, tersampok ke bawah dan mementur pedang temannya yang juga tengah meluncur mengarah perut Purbajaya. Akibat menturan dua logam keras, bunga api berpijar ke sana kemari. Purbajaya lolos dari serangan dua lawannya. Namun demikian dia tak bisa bernapas lega sebab serangan baru mulai muncul kembali. Maka pertempuran semakin seru sebab Purbajaya mendapatkan keroyokan yang ketat pula. Namun kehadiran Purbajaya agak mengubah keadaan. Pihaknya sudah terlihat tidak terlalu tertekan lagi. Namun demikian, Kib Bagusura dan Paman Ranu yang dibantu Purbajaya sudah terlihat semakin payah. Paman Ranu yang selama di perjalanan tidak terlalu banyak bicara dan kerjanya hanya mematuhi majikan, kini bahkan sudah tergolek lemah di atas tanah dan darah di bahu kanannya terus-terusan mengucur deras. Di mulutnya pun terlihat lelahan darah segar. Mungkin dia pun terluka dalam cukup hebat. Nasib yang tak lebih baik dari itu pun melanda Kib Bagusura. Dia terluka parah di bahu bagian kirinya sehingga dalam gerakannya nampak kaku dan mulutnya selalu meringis menahan sakit. Sementara Ki Dita pun ada terlihat berdarah. Namun dia hanya luka ringan, yaitu goresan ujung pedang di tangan. Gerakannya masih cepat sehingga lawan tak punya kesempatan melakukan serangan berbahaya. Pada akhirnya, Purbajaya hanya bahu-membahu dengan Ki Sudirja saja. Dua orang itu bisa bekerja sama saling menutup dan saling membantu melakukan serangan sehingga lawan nampak tertekan dan kepayahan juga. Purbajaya menyukai gaya permainan Ki Sudirja. Tak dinyana, dalam menghadapi pengeroyokan lawan, Ki Sudirja bisa memadukan gerakannya dengan gerakan Purbajaya. Dan Ki Sudirja pun nampak puas dengan penampilan Purbajaya. Kendati ada sedikit tetesan darah, namun mulut Ki Sudirja tersenyum. Sedikit demi sedikit dua orang itu bisa menekan para pengeroyoknya. Mundur terdengar aba-aba dari salah seorang pengeroyok. Jangan lari, serahkan dulu anak itu teriak Ki Sudirja. Anak itu dari keluarga pajajaran. Jangan racuni dia jawab dari anggota pasukan itu. Dungu dengus Ki Sudirja kesal. Kalian pun harus mengembalikan surat daun lontar. Kata Ki Bagus Sura dengan suara kepayahan. Surat ada di tangan kami tapi tak boleh tiba di talaga seru salah seorang dari mereka sambil kembali memberikan aba-aba dan akhirnya semua berloncatan menuju hutan yang gelap. Mereka hanya meninggalkan satu orang yang tergeletak lemah dan tengah ditodong dengan ujung pedang oleh Ki Sudirja. Purbajaya bersyukur ada salah seorang dari anggota pasukan siluman yang bisa ditangkap. Dengan demikian dia bisa mengorek keterangan yang diperlukan. Namun demikian, ada tersembul rasa aneh. Mengapa pasukan misterius yang serba tersembunyi meninggalkan begitu saja temannya yang luka? Bukankah ini sama artinya memberi peluang agar komplotan itu terbuka kedoknya? Bertepatan dengan menghilangnya pasukan siluman ke hutan lebat, tiba pula tiga orang murid Ki Dita. Mereka serta-merta mencabut senjata masing-masing dan dilayangkannya ke arah tubuh anggota pasukan siluman yang tengah ditodong senjata oleh Ki Sudirja. Purbajaya terkejut dengan peristiwa mendadak ini. Namun Ki Sudirja dengan entengnya menepis ketiga hujan serangan itu pedang dan golok berterbangan ke udara disertai pekikan kesakitan dari para pemegangnya. Namun sambil meringis memegangi pergelangan tangan masing-masing, ketiga orang pemuda itu lantas menghambur hendak menyerang Ki Sudirja. Kau menahan kami membunuh penjahat ini, berarti kau pun komplotan mereka juga, kata Aditya berang dan menyerang Ki Sudirja. Namun hanya dengan menggerakkan tangan kirinya saja, Aditya terlempar ke belakang. Beruntung kali ini di sana tidak terdapat batang pohon yang dekat dengan jatuhnya tubuh Aditya. Yaksa dan Wista akan segera bergerak tapi giliran Purbajaya yang menahan mereka. Tak perlu melakukan pembunuhan, kata Purbajaya. Purbajaya mesti dibunuh teriak Aditya yang sudah bangun kembali. Kurasa mereka bukan penjahat, Gumam Purbajaya. Mereka adalah kelompok yang berbeda pendapat dengan kita, dengan penguasa di negeri kita ujar Aditya lagi. Tapi berbeda pendapat bukan berarti jahat, bukan tanya Purbajaya. Pendapatmu aneh dan kacau, Purba. Aku hanya mau bilang kalau pasukan siluman ini pengacau dan pengganggu ketertiban. Mereka pun amat meresahkan masyarakat. Kalau kita katakan mereka itu berbeda pendapat dengan kita, maka itulah kejahatan sebab karena mereka beda pendapat dengan kita maka kita menjadi resah, tutur Aditya lagi. Keresahan karena beda pendapat bisa kita redam dengan cara memberikan penjelasan sebaik mungkin sehingga mereka akhirnya mengerti bahwa tujuan kita baik. Bila mereka sudah tahu makna perjuangan kita, rasanya mereka tak akan terus-terusan mengganggu kita, kata Purbajaya. Pertikaian pendapat tak berlanjut sebab secara tiba-tiba tawanan segera bangkit dan menghambur ke depan menuburkan tubuhnya ke meta pedang yang ditodongkan kisu di reja. Semua orang tercengang dan tak bisa menggagalkan peristiwa ini. Maka taayal tubuh tawanan itu terpanggang batang pedang. Dia pun tewas seketika. Purbajaya baru mengerti, mengapa teman-temannya membiarkan dia tertinggal seorang diri. Rupanya semua anggota pasukan siluman sudah sepakat, kalau peluang untuk kabur sudah tak ada, maka mereka akan bunuh diri, sehingga kerahasiaan pasukan tetap terjamin. Purba. Tiba-tiba terdengar Ki Bagusura memanggil lemah. Dia terlihat telentang di tanah dengan darah bersimbah di beberapa bagian tubuhnya. Purbajaya memeriksa. Sebetulnya tidak ada luka yang membahayakan. Namun darah yang keluar cukup banyak sehingga Ki Bagusura begitu lemah. Purba. Aku gagal mengemban tugas. Katanya lemah. Perihal surat daun lontar itukah? Benar. Itu surat amat penting dan harus sampai ke talaga. Isinya, perihal keberadaan Raden Yudhakara. Ah, aku tak bisa menyampaikannya, keluh Ki Bagusura. Nampak ada leluhan air matu di pipinya. Saya bersedia menyelamatkan surat itu, kata Purbajaya. Dia amat tertarik sebab isi surat dihabarkan memperbincangkan perihal keberadaan Raden Yudhakara. Purbajaya pun mengatakan kesanggupannya karena ingin menenangkan hati Ki Bagusura. Namun demikian, wajah Ki Bagusura tetap kelabu. Dan Purbajaya sadar, sebenarnya Ki Bagusura tidak percaya kalau Purbajaya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Bukankah sudah terbukti, dengan orang sebanyak ini pun upaya merebut surat dari tangan perampasnya sungguh sulit dilakukan? Apakah dayanya Purbajaya seorang sehingga berkata sanggup untuk melakukan tugas seberat itu? Aditya, kau kesini. Kata Ki Dita sesudah mendengar percakapan ini. Aditya memang sempat terluka karena benturan diri punggungnya. Tapi bila dibandingkan dengan yang lain, dia termasuk utuh. Ada apa? Ki Guru jawabnya sesudah menghampiri. Kau, Yaksa dan kemudian Wista harus temani Purbajaya mengejar surat daun lontar yang kini dikuasai pasukan seluman. Camkan, barang berharga itu harus bisa diselamatkan, kata Ki Dita bernada perintah. Tanpa Purbajaya, saya pun bisa bergerak sendiri. Jawab Aditya Angkul. Diam kau, dan hilangkan sikap sombongmu itu teriak Ki Dita jengkel, hanya karena keangkuhanmu dan tak bisa tahan emosi. Maka kita jadi begini, kata Ki Dita lagi dengan nada kecewa. Mengapa saya yang disalahkan Aditya memerengut? Kau serta-merta menyerang Ki Sudirja dan kemudian kau luka. Akibat lukamu, kau tak bisa bantu kami dengan baik. Untuk berjalan cepat menuju ke sini saja kau kedodoran, cerca Ki Dita lagi. Saya beberapa kali melakukan pertempuran sudah barang tentu banyak luka. Tapi coba Ki Guru lihat si Purbajaya ini, kapan dia berupaya mempertahankan keberadaan pasukan kita. Sedangkan musuh sudah dikuasai kita pun dia malah halang-halangi kita untuk menumpasnya. Tak masuk akal. Saya cenderung curiga kalau orang ini bersekongkol dengan musuh atau bisa juga pembelot, jawab Aditya belok menekan Purbajaya. Huh, malu aku memberikan ilmu tempur yang mengandalkan kehalusan budi. Perangai mu kasar dan tak mungkin lulus dalam menjalankan pelatihan ini. Aneh sekali, mengapa perangai halus hanya terlihat pada diri si Purba dan dia kebetulan bukan muridku keluh Ki Dita pada akhirnya. Terlihat dia menjambak rambutnya sendiri saking kesalnya. Guru, jangan marah begitu. Kami akan taati apa kehendakmu. Sekarang pun kami berempat siap berangkat, wista memotong ketika dilihatnya Ki Dita demikian jengkel terhadap Aditya. Purba, cepatlah berangkat, kata Ki Bagusura dan suaranya semakin lemah saja. Tapi saya harus merawat luka kalian dulu, pinta Purbajaya. Sudah tak ada waktu lagi. Biarlah kami bisa merawat sendiri. Yang penting, surat harus bisa diselamatkan. Besaki Bagusura. Batuk-batuk sebentar dan keluar darah segar walau sedikit. Bagaimana bila surat tak terselamatkan Purbajaya mengajukan pertanyaan yang sebetulnya dia pun tak suka. Hanya satu akibatnya, tugasmu bakal semakin berat. Desah Ki Bagusura payah. Lalu dia melamaikan tangannya agar Purbajaya mendekatkan kapalanya. Kalau surat tak terselamatkan, kau sendirian harus selidiki keberadaan Raden Yudhakara. Tugasmu ini bukan untuk kepentinganku semata. Bukan pula untuk sumedang dan talaga, melainkan juga kepentingan kardin dan ketentraman di wilayah Jawa Kulon ini secara keseluruhan. Kata-kata Ki Bagusura semakin pelan juga. Namun kalimat-kalimat terakhir ini sungguh hamat memukau hati Purbajaya. Siapakah Raden Yudhakara sehingga begitu dicurigai dan begitu dirisaukan sebesar ini oleh orang sumedang larang? Mari semua kita berangkat ajak Yaksa tak sabar melihat Ki Bagusura dan Purbajaya saling bisik seperti layaknya dua kekasih hendak berpisah. Dan ingat, rawatlah anakku si Yuning. Tenteramlah sudah hatiku bila anak itu bisa tinggal bersamamu. Bisik lagi Ki Bagusura. Kini sepasang matanya terpejam. Hanya air matanya saja yang terus meleleh di pipinya yang terkena debu jalanan. Berangkatlah Purba. Kata Ki Dita. Purbajaya menatap sejenak kepada orang tua ini. Dia tak bisa pastikan perangai dan isi hati Ki Dita. Kadang-kadang keras kadang kaang lemah. Tadi dia curiga mengapa orang tua ini tidak diserang habis-habisan oleh pasukan siluman. Tapi melihat pembelahannya kepada Ki Bagusura dalam urusan penyelamatan surat penting, rasa curiga terhapus pula. Apalagi ketika Ki Dita memuji dia, semakin luluh pula kesan buruk pada orang tua ini. Saya tak bisa merawat lukamu, Ki Dita. Kata Purbajaya pelan. Aku bisa merawat lukaku. Jawab Ki Dita pendek. Maka pergilah Purbajaya mengemban tugas, ditemani Aditya, Yaksa dan Wista. Ada seorang lagi yang ikut menyertai mereka yaitu Ki Sudirja. Aditya dan Yaksa berjalan di depan sepertinya sengaja menghindar dari Purbajaya. Sementara Wista melangkah sendirian saja. Dia mungkin bimbang. Untuk berjalan bersama dua orang temannya, mereka seperti tengah tak menyenanginya. Tapi bila bergabung kepada Purbajaya, malah diajadi tak enak kepada kedua orang temannya. Sementara itu Purbajaya berjalan paling belakang, berdua dengan Ki Sudirja. Anda pernah ke karbin tanda tanya-tanya Purbajaya sekadar memecah kesunyian belaka. Untuk melawan pajajaran, aku bisa pergi dan gabung kemana saja, jawab Ki Sudirja pendek. Jangan gabung kemana saja. Bagaimana kalau ternyata diketahui gabung dengan kelompok yang ingin mementingkan kepentingan pribadi saja? Tanya Purbajaya jadi mulai berdebat. Sepanjang memiliki persamaan tujuan, kadang-kadang dengan yang tak sehaluan pun bisa bersatu. Nanti kalau tujuan yang sama sudah tercapai, otomatis memisahkan diri, jawab Ki Sudirja enteng saja. Tak demikian dengan hati Purbajaya. Dia malah jadi melantur ke sana kemari. Dan secara tak sengaja hatinya jadi curiga kepada Ki Sudirja ini. Jangan-jangan orang seperti Ki Sudirja bakal masuk kelompok yang sekiranya bisa mengacaukan keadaan. Dia mungkin bisa bergabung dengan Karbien dalam upaya melawan pajajaran. Tapi siapa kelak yang akan dia ikuti? Bukankah di Karbien sendiri banyak kelompok yang berbeda paham dalam melihat keberadaan pajajaran ini? Hati Purbajaya tersenyum kecut. Urusan mengenai pajajaran telah menjadikannya kemelut tersendiri. Sementara para pemegang keputusan di Karbien sendiri berpendapat bahwa Karbien sudah tak berferniat melawan pajajaran dengan kekuatan militer. Namun demikian, di antara mereka masih ada yang berambisi untuk mempertaruhkan kekuatan militer guna menghancurkan pajajaran. Pajajaran itu negara besar dan akan lebih besar lagi kalau dilandasi oleh tatanan agama baru, kata Pangeran Suarga Manggala, Panglima Perang, Negeri Karbien tempoh hari. Ucapan ini sangat mengisyaratkan bahwa Karbien tidak punya keinginan kalau pajajaran harus hancur. Tapi tak begitu pendapat sekelompok orang. Bahkan Purbajaya sendiri pun kini tengah mengemban tugas dari Pangeran Arya Damar yang amat menginginkan agar pajajaran segera lenyap. Baik Pangeran Suarga maupun Pangeran Arya Damar sepertinya tengah bersaing untuk memberikan hal yang terbaik bagi negerinya namun dengan sudut pandang yang berbeda. Pangeran Suarga berpendapat, Karbien akan semakin besar bila memperlakukan lawan dengan Arif, sementara Panageran Arya Damar berpendapat kebesaran negeri Karbien akan mencuat bila semua negeri yang ada di Jawa Kulon berada di bawah pengaruhnya. Pangeran Arya Damar punya garis keras. Musuh yang membangkang harus dihancurkan sebab hanya akan mengganggu kelancaran usaha dalam mempertahankan kebesaran Karbien. Tapi bersama Kisudi Reja, Purbajaya jelas tak mau berdebat soal ini sebab dirasa tak akan bersinggungan. Yang dialakukan hanyalah bertanya itu ini perihal keberadaan orang tua itu selama ini. Mengapa dia mengejar terus pasukan siluman? Sudah aku katakan kalau aku tengah memperebutkan seorang anak dengan kelompok itu, jawab Kisudi Reja pendek. Oh, ya. Saya dengar engkau membicarakan seorang anak. Anak siapakah gerangan tanya Purbajaya penuh perhatian. Anak itu kelakakan kudidik guna melawan pajajaran, jawab pula Kisudi Reja. Nampak ada hawa kebencian di wajahnya yang gelap. Oh, ya. Tanda petik. Kasihan si Pragola, bagaimana pula nasib anak itu kini keluhnya? Kalau dengar percakapan, anggota pasukan siluman sepertinya tak akan mengganggu anak itu, Purbajaya berpendapat. Benar, anak itu tidak akan dianiaya. Tapi ada yang lebih ku khawatirkan selain itu. Anak itu khawatir dicekoki oleh kepentingan yang bertolak belakang dengan kepentinganku, potong Kisudi Reja sedikit jengkel, pasukan siluman pro pajajaran. Aku takut anak itu dicekoki untuk menjadi orang pajajaran. Lebih baik anak itu mati ketimbang menjadi orang pajajaran, sambung lagi Kisudi Reja. Purbajaya melihat, betapa Kisudi Reja penuh kebencian terhadap pajajaran. Yakin kehanda kalau pasukan siluman begitu bersimpati kepada pajajaran tanya Purbajaya mengerutkan dahi. Mereka adalah kelompok yang bersimpati kepada nyerambut kasih yang mencoba bertahan dengan agama lama. Padahal siapapun tahu, pusat kehidupan agama lama ada di pajajaran. Kekuatan mana yang membantu keberadaan pasukan siluman kalau bukan dari pajajaran kata Kisudi Reja yakin sekali. Pasukan siluman dibantu pajajaran tanya Purbajaya lebih menyerupai sebuah pertanyaan untuk dirinya sendiri. Aku hanya katakan, ada kemungkinan pasukan siluman pun bersimpati kepada pajajaran. Tapi bukan tak mungkin mereka pun sebetulnya dikendalikan oleh orang pajajaran. Mereka ingin mempertahankan keberadaannya. Dengan demikian, mereka pun pasti ingin berbuat kekacauan di wilayah-wilayah negeri agama baru, tutur lagi Kisudi Reja. Saya jadi ingin tahu bagaimana watak orang pajajaran itu. Gumampur Bajaya menatap kekejauhan. Masyarakat pajajaran pada umumnya punya disiplin mati yang terlahir dari pedoman agamanya, kata Kisudi Reja. Apa contohnya? Mereka mempertahankan kejujuran kendati tahu kejujuran akan merugikan dirinya sendiri. Contohnya, selama mereka tak pernah mengganggu orang lain, mereka yakin orang lain pun tak akan mengganggu mereka. Selama mereka tidak menyakiti hati orang lain, maka orang lain pun tak akan menyakitinya. Mereka hidup bersahaja dan menerima apa adanya. Itulah sebabnya mereka tidak punya rasa iri dan dengki. Itu adalah sikap terpuji. Tapi apa hubungannya dengan pasukan siluman tanya Purba Jaya bingung? Bukankah yang aku katakan tadi adalah sikap masyarakatnya? Sementara tidak begitu dengan orang-orang yang punya keserakahan dalam berpengetahuan. Semakin banyak memiliki pengetahuan, maka semakin banyak pula memiliki kehendak. Agar kehendak terlaksana, maka segala macam jerih payah mereka lakukan. Maka bila tak berhasil dengan tindakan wajar, mereka gunakan tipu muslihat. Perilaku jujur dan lugu yang jadi ciri khas orang pajajaran, mereka gunakan sebagai tempat sembunyi. Jadi, kalau pasukan siluman demikian licik tindakannya dan selalu main sembunyi, siapa bakal menyangka kalau kekuatan mereka didukung pajajaran tanya Kisu Dirja? Kalau begitu, jelas mereka dikendalikan oleh orang pajajaran, potong Purba Jaya. Maksudmu, tentu oleh orang yang telah memiliki yakal-akalan, politik, Kisu Dirja balik memotong, aku masih tetap punya keyakinan akan prinsip hidup masyarakat pajajaran yang asli yang amat menjauhi kejahatan. Melakukan sesuatu sambil main sembunyi untuk merugikan orang lain adalah kejahatan. Dan mereka amat menjauhi sikap itu. Kalau berperang melawan musuh, maka mereka lakukan di tempat terang dan terbuka, sambung lagi Kisu Dirja. Purba Jaya tersenyum mendengar pendapat orang tua ini. Selintas memang kedengarannya cukup ganjil. Di lain pihak Kisu Dirja benci pajajaran dan kalau ada yang mau hancurkan pajajaran dia siap bantu, siapapun adanya. Namun juga di lain pihak dia memuji-muji sikap hidup orang pajajaran itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka Kisu Dirja ini sebenarnya orang yang pandai memilah-milah, tidak menggambar hitam di atas yang putih ataupun sebaliknya. Yang dia benci hanyalah para pejabatnya yang dikategorikan Kisu Dirja sebagai kelompok yang sudah mengerti akal-akalan, politik, sementara masyarakatnya sendiri yang lugu dan bersahaja tetap dipujinya sebagai manusia yang memiliki perasaan kemanusiaan. Namun demikian, apakah sudah pas pula penilaian Kisu Dirja ini? Mengapa kalangan bangsawan dan pejabat pun tidak dia pilah-pilah? Atau apakah memang benar semua pejabat di pajajaran perangainya sudah sedemikian buruk karena mereka telah terbiasa dengan kehidupan akal-akalan? Purbajaya jadi teringat negerinya sendiri. Di Karben banyak pejabat dan banyak yang sudah berkecimpung dalam kehidupan politik namun ternyata nilai keberadaannya masih bisa dipilah-pilah. Menurut penilaian Purbajaya, tak semua yang mengenal kehidupan politik jadi tidak memiliki nilai kemanusiaan, tapi juga memang banyak yang kenal kehidupan politik lantas perangainya menjadi buruk. Dan karena hal ini seharusnya manusia tidak menilai buruk atau baik hanya karena orang bergelut dalam kehidupan politik. Nilai manusia akan didapat bila bagaimana sebenarnya mereka bisa mengendalikan perangkat kehidupan untuk diabdikan kepada hal-hal yang berguna buat kepentingan umat manusia. Begitu yang terpikir oleh Purbajaya ketika itu. Sadar atau tidak, dirinya kini sudah terlibat ke dalam urusan yang bernama politik. Namun agar dia tidak terseret oleh kepentingan-kepentingan yang merusak, maka dia perlu hati-hati dalam memilih kekuatan mana yang mesti dia dukung, kelompok mana yang harus dia ikuti. Sementara Purbajaya sendiri hati kecilnya kurang setuju dengan pendapat Kisudirja ini. Dia akan ikut pada siapa saja yang sekiranya akan menempur pajajaran, bukan dilandasi oleh kepentingan politik pula, melainkan hanya melulu berkutat dengan kepentingan dirinya sendiri. Katanya, dia adalah orang yang merasa sakit hati oleh kebijakan penguasa pajajaran, makanya dia inginkan pajajaran wancur. Kisudirja bukan orang berpolitik dan tak kenal politik. Namun malah orang seperti inilah yang sebenarnya bisa membahayakan kedamaian. Karena buta politik, karena rasa sakit hati pribadi dan kecewa kepada penguasa, maka kebenciannya bisa tumpah kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang sebenarnya tidak berdosa. Ini amat berbahaya. Kisudirja sakit hati kepada pajajaran karena ketika talaga, negerinya tempat dia mengabdi, ditaklukan karben, namun pajajaran sama sekali tak membelanya. Daripada berusaha melindungi, malah memerangi, kata Kisudirja dengan nada suara mengandung dendam kesumat. Orang tua ini memberikan contoh, beberapa tahun silam sebuah wilayah Kacutakan, wilayah setingkat kecamatan kini, diperangi pasukan dari Pakuan karena wilayah ini dicuriget telah memindahkan kesetiaannya dari pajajaran ke karben. Yang dimaksud di sini adalah Kacutakan Caringin yang terletak di wilayah utara, berbatasan dengan kekuasaan karben. Anak kecil berusia 7 tahun yang aku ingin rebut dari kungkungan anggota pasukan siluman bernama Pragola adalah anak Cuta Caringin. Dalam peristiwa itu, Cuta Caringin telah kehilangan anak pertamanya, juga seorang anak lelaki. Dan karena banyak memikirkan peristiwa ini, akhirnya Cuta Caringin mati karena sakit keras. Belakangan istrinya pun ikut mati. Makasih Pragola, anaknya aku urus. Akan aku didik anak itu agar kelak sesudah dewasa menjadi orang yang bisa melawan pajajaran, kata Kisudirja gemas. Sepertinya di dalam benaknya tergambar lagi peristiwa di wilayah Caringin itu. Purbajaya melangkahkan kaki dengan penuh perenungan di benaknya. Begitulah kebencianku kepada pajajaran, gumam Kisudirja lagi, sabda ratu tak digugu, ditiru, sebab perilaku ratu, penguasa, sudah tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Percakapan Purbajaya dan Kisudirja terhenti karena di depan, Aditya, Yaksa dan Wista mendadak menghentikan langkahnya. Ada apa Purbajaya bertanya heran. Lihat itu, terdapat peluhan jejak telapak kaki Yaksa menunjuk ke arah tanah berdebu. Purbajaya meneliti keadaan tanah di sekitar itu. Benar banyak didapat bekas telapak kaki. Telapak kaki amat mengesankan sebagai bekas serombongan pasukan lewat ke tempat itu. Belasan atau puluhan tapak kaki itu pada mulanya menyusuri jalan pedati, kemudian ketika jalan pedati terpotong sungai lebar berair dangkal, telapak kaki belok memasuki kawasan hutan. Mereka memasuki hutan. Mari kita ikuti terus ke hutan, kata Aditya sambil segera melangkah hendak memasuki hutan belantara yang gelap. Nanti dulu Purbajaya menahannya. Mengapa? Kau takut Aditya mengejek dengan dengusan? Bukan itu. Tapi kita jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Belum tentu rombongan belok ke hutan, kata Purbajaya. Ah, dasar dungu. Sudah jelas belok ke hutan. Lantas ini tapak kaki apa? Kaki gajah, gitu tanya Aditya masih dengan nada ajakan. Bisa saja mereka sebetulnya lurus menyusuri jalan pedati. Tapi karena terpotong sungai lebar maka tapak kaki tak terlihat lagi, Purbajaya tetap bertahan dengan pendapatnya. Mereka sudah menduga kalau kita mengunti terus. Jadi mereka pilih jalan yang sulit diikuti, bantah lagi Aditya dengan suara ngotot. Ya, dan karena punya keyakinan begitu, maka kita dikecoh mereka dan dibawa ke jalan yang salah. Sementara mereka sendiri berjalan lurus menyusuri jalan pedati, Purbajaya pun masih ngotot. Yaksa, wista, dari sekumpulan orang yang ada di sini, hanya kita bertiga yang asli orang sumedang larang. Hanya kita bertiga yang sadar akan arti pembelaan terhadap negeri kita. Purbajaya jelas orang Karben, sementara yang Sabtunya kita bahkan tak tahu asal-usulnya. Oleh sebab itu, kalian harus ikut pendapatku. Jangan takut, mari kita susuri lebatnya hutan ini. Kita harus rebut surat daun lontari yang isinya pasti amat penting itu, kata Aditya mengajak kedua temannya untuk memilih jalan yang dianggapnya benar. Purba, aku setuju pendapatmu, Kisudi Reja menyela namun bukan menyanggah perkataan Aditya, dan karena begitu, aku akan susul mereka lewat jalan pedati. Sementara itu, kau ikuti saja dulu pendapat anak-anak dungu ini.